Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, JR Program Tutorial Nah, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengimport atau menggunakan tileset yang telah Anda download untuk digunakan nantinya di dalam RPG Maker VXS Nah, biasanya tileset ini digunakan untuk membuat sebuah map, peta, atau dungeon lainnya yang bisa Anda gunakan menggunakan tileset Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan tileset Nah, disini saya akan langsung saja memulainya bagaimana cara menggunakan tileset atau mengimport tileset ke dalam RPG Maker VXS Nah, kita buka saja dulu browser untuk searching dari tileset yang akan digunakan Nah, sebagai contoh saya akan mencari tileset Nah, ini dia RPG Maker VXS Nah, disini tersedia banyak sekali tileset-tileset ya Nah, ini sebagai contoh gambar-gambar tileset ya Bisa Anda lihat banyak sekali tileset-tileset ya Nah, sebagai contoh saya akan mencari satu gambar saja Dan saya akan mengambil contoh gambar ini ya Lalu kita simpan saja dengan nama Lalu kita pilih Di mana kita akan menyimpan ya Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan ini saja Maaf, dua Lalu kita save saja Nah, setelah itu kita akan buka RPG Maker VXS ya Nah, ini adalah tutorial sebelumnya Bagaimana cara membuat kota pelabuhan Bisa Anda lihat Nah, kita akan langsung saja Memulai Atau bagaimana cara mengimport Taleset tadi adalah kita download Kedalam RPG Maker VXS Nah, kita file saja Kita klik file maaf Lalu pilih new project Nah, perhatikan disini Di new project ini Kita menyimpan File save di folder name Project 10 ya Dan game detailnya Project 10 juga Lalu kita tekan OK saja Nah, kita tunggu beberapa saat Nah, setelah masuk ke dalam Bagian dari Project baru ini Kita akan Membuat sebuah Atau mengimport Taleset tadi Kedalam RPG ya Lalu disini kita Sebagai contoh Kita pilih Map properties ini Ini kita bikin Taleset seperti ini saja Kita masukkan Misalnya exterior Dan langsung kita default saja Dan kita klik OK Nah Bisa dilihat ya Kita pilih tadi Di exterior Bersiap diingat Di exterior Itu hanya sebagai contoh Lalu bagaimana kita mengimport Taleset tadi Disini kan belum terlihat Ada kan Nah Kita buka saja tadi Dimana kita menyimpan Foldernya Nah, kita simpan tadi Di E Lalu kita buka Taleset LPG nya Nah, disini ada beberapa Taleset yang kita gunakan Dan tadi saya menggunakan Nama Nama Taleset Taleset ini ya Ini Taleset yang telah saya download Kalian bisa mendownloadnya sendiri Dan Mencarinya sendiri Nah, sebagai contoh Saya akan menggunakan Taleset ini ya Nah Ini Akan kita import Kedalam RPG Maker Vx Kita kembali lagi Kedalam Software dari RPG Maker Vx Lalu pilih Tools Dan pilih Database Nah, di tab Database ini Kita pilih Taleset Nah, bisa dilihat Ini nih Lalu tadi kita pilih Dimana kita membuat Atau menentukan Taleset nya Yaitu kita Di eksterior ya Mesti diingat Di eksterior Lalu Kita akan mengimport nya Nah Kalian bisa melihat ini General setting nya Banyak sekali ya Ada berbagai macam Nah Kita pilih di desa saja langsung Dan Kita cari Dimana Taleset itu disimpan Oh maaf Belum saya pindahkan ya Nah Kita akan memindahkan Ini kita Copy saja Nah Setelah kita copy tadi Kita masuk ke Bagian dimana kalian Men-save Project kalian Nah, tadi kan Dengan nama Project 10 ya Nah, bisa dilihat Project 10 Lalu klik saja Project 10 Nah Lalu Pada folder ini Kita pilih Graphic ini Double klik saja langsung Dan kita akan menyimpan Di bagian Talesets ini Nah Disinilah kita akan Mengimport Taleset-Taleset itu ya Nah Langsung saja kita Paste disini Nah, bisa dilihat Disini kita telah Telah saya paste ya Nah Lalu Kita akan masuk lagi Kedalam Software RPG Maker VX Nah Untuk Mengimport nya kita bikin Di desa saja ya Sendiri Agar terlihat lebih jelas Nah Ini adalah Taleset yang telah Dimasukkan tadi Yang telah di-download Dan akan di-import Atau dimasukkan Kedalam RPG Maker VX ya Nah Langsung saja kalian Oke Setelah kalian Menentukan Taleset yang anda inginkan Nah disini juga Kita akan bisa membuat Sebuah Taleset sebaru Dengan nama yang anda inginkan Tapi disini saya hanya Memfokuskan bagaimana Cara memasukkan Atau mengimport Taleset yang telah Anda download Kedalam RPG Maker VX Nah Langsung saja kita Apply Dan oke Nah Bisa dilihat Disini ada Folder baru ya Ada tab baru Yaitu D Nah Bisa dilihat Ini adalah Taleset yang Tadi kita telah Import Masukkan Atau yang kita Masukkan ke dalam Project kita ya Nah Sebagai contoh Kita akan Menggunakannya Apakah ini berfungsi Atau tidak Nah Sebagai contoh Kita ambil ini saja Disini Nah kita Bulankan lagi Nah Dan ternyata Berfungsi Ya Bisa anda lihat Ini Ternyata berfungsi Ya Nah bisa anda lihat Bisa kalian gunakan Sesuka hati kalian ya Nah Kita hapus aja dulu semua Oh Bisa dilihat Berfungsi semua kan Oke Nah Kita lihat Ini telah bisa kita gunakan ya Nah Ini Adalah Bagaimana Cara kita Menggunakan Taleset yang telah Kita gunakan ya Atau maaf Yang telah kita Import Atau masukkan tadi ya Nah Ini adalah Video tutorial Bagaimana Cara mengimport Taleset yang telah Anda download Dan memasukkannya Ke dalam Project kalian Di dalam RPG Maker VX Nah Terima kasih telah menyaksikan JR program tutorial Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya